Wah aku pikir lagi memperkenalkan member baru tuh ada Kak Rose disitu ya. Cherry Rose namanya ya. Cherry Rose ya itu juga luar biasa banget ya kita lihat fansnya juga aduh sampai gak bisa makan loh. Makan bener, eh foto dong, foto dong. Tapi memang dikatakan ini bukan comeback ya. Tapi mereka memang sedang kumpul, jumpa kangen, biasanya playdate. Tapi sepertinya kepikiran juga One Day kalau mereka punya lagu-lagu baru mungkin mereka akan membuat comeback juga yang pasti akan sangat dinantikan. Dan tidak hanya saja persiapan untuk lagunya, pasti mereka persiapan stamina juga. Katanya tuh abis joget-joget gitu ngap-ngapan juga ya. Abisnya ngurusin anak ya sekarang harus ngurusin badan juga nih untuk ini semua. Tapi gak apa-apa yang penting seru memberikan inspirasi untuk kita semua. Mama-mama muda di luar sana ternyata masih bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Yes, itu juga memberikan inspirasi dan bagi Anda yang masih butuh inspirasi, kita punya satu acara yang ini akan membuat Anda menjadi inspirator juga. Karena orang berkata bahwa the hardest move is the first move, bener gak? The first step adalah hal-hal yang paling susah. Jadi kalau misalnya untuk Anda yang mau mengulai sesuatu, biasa langkah pertama tuh paling berat. Oke kita melangkah. Coba. Eh setelahnya gampang ya. Kita melangkah ke berita selanjutnya. Kalau kamu membutuhkan inspirasi juga wajib mengikuti namanya Creative Corner. Ini sudah banyak sekali digelar di berbagai kota. Tapi yang akan segera digelar di penghujung tahun ini akan menggandeng juga seorang content creator, presenter, Master Deddy Corbusier. Coba dia akan berbagi pengalamannya, menginspirasi dan tentunya bersama dengan Putri Tanjung juga nih, akan juga berbagi berbagai hal yang sangat inspiring bagi para Creative Corner di luar sana. Yes, kalau misalnya Anda terinspirasi untuk menjadi seperti Mas Deddy, ini dia liputan untuk Anda. Oke, bye. Acara tahunan yang mempertemukan para insan muda kreatif tanah air, Creative Corner Corner, kembali digelar di penghujung tahun 2019. Acara yang digagas oleh entrepreneur muda Putri Indah Sari Tanjung ini pastilah mengundang banyak pengusaha muda yang menginspirasi. Dan juga dari kalangan public figure. Dalam Creative Corner Corner tahun ini, Putri menggait presenter dan content vlogger Deddy Corbusier. Keterlibatan Deddy bukanlah pertama kali dalam acara yang sudah dua kali dikelar sepanjang tahun 2019 ini. Tentunya Deddy merasa senang dan bangga terlibat dalam acara yang pastinya memberikan motivasi bagi generasi muda masa kini. Deddy mengibaratkan, Creative Corner ini bisa memandu mereka yang bingung menentukan masa depan untuk berani memulai dan berani berproses. Some people, sekolah tinggi-tinggi bukan untuk ngejar ilmu tapi postponing reality karena gak tau mau ngapain. Contohnya gitu. Nanti kita ombrow di sana proses. Masuk diprotes. 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 Kan saya bilang some people. Some people. Everything is blue. Sang penggagas acara yang juga merupakan CEO Creative Corner Event Creator, Putri Tanjung, juga menekankan pentingnya kemauan untuk bekerja keras bagi anak-anak muda. Karena untuk meraih kesuksesan tak bisa didapat dengan singkat dan cepat. Butuh proses dan mindset yang bisa mengubah pandangan kita mengenai bagaimana meraih kesuksesan itu. Kalau dari aku sebenarnya mau jadi entrepreneur itu semua butuh proses ya. Sebenarnya kan anak-anak muda kalau menjadi entrepreneur maunya insan-insan. Sementara itu kayak itu butuh proses yang panjang gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya menjadi entrepreneur is a never ending marathon ya. Itu bukan kayak screen sekali selesai tapi terus 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 gitu. Jadi aku excited banget karena nanti teman-teman disini juga bisa sharing pengalaman mereka menjadi seorang entrepreneur. Dan gimana cara punya entrepreneurship mindset. Karena sebenarnya balik lagi ya yang paling penting adalah mulai dari mindsetnya gitu. Kreatif Pruner di penutup tahun 2019 ini akan digelar di dua wilayah di Indonesia. Yang ini di Yogyakarta 16 November mendatang. Dan di Bali pada 23 November mendatang. Diharapkan acara tersebut bisa menarik perhatian para milenial untuk berani memulai menjadi seorang kreatif printer. Jadi Kreatif Pruner Corner ini emang annual event. Jadi setiap tahunnya pasti kita akan ke lebih banyak kota lagi. 1.500 sampai 2.000. Per kota ya? Per kota. Per kota. Kemarin kayak yang di Malang kita get 3.000 ya. Sebelumnya di awal tahun 2019, Kreatif Pruner Corner sukses dikelar di tiga kota. Medan, Malang, dan Makassar. Acara yang dikelar di bulan Januari itu bahkan membolyong sederet artis papan atas Indonesia. Seperti Dion Wiyoko, Diyar Sastra Wardoyo, Raditya Dika, Rafi Ahmad, dan beberapa entrepreneur muda. Seperti Belva Devara dan Najilah Sihab. Terima kasih telah menonton!